Hai semua, kali ini aku mau bikin tahu pedas gurih Seperti judulnya, ini rasa tahunya pedas dan juga gurih Enak banget Kalau kalian pengen tau gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Ikutin terus videonya sampai selesai Untuk bahannya aku pakai 10 kotak tahu putih atau sekitar 500 gram 1 butir telur 5 sendok makan tepung maizena 1 buah wortel yang sudah aku parut 3 lembar daun bawah yang sudah aku iris tipis 5 buah cabai keriting merah 5 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu ayam bubuk Dan setengah sendok teh merica bubuk Sekarang aku akan haluskan bawang merah, bawang putih, dan cabai keriting merah Tambahkan minyak biar lebih gampang halusinnya Disini aku pakai chopper dari Mitochiba Ini Mitochiba CH200 Kalau udah halus kayak gini udah cukup Sekarang aku akan tumis bumbu yang barusan aku haluskan Ini gak perlu pakai minyak lagi ya Karena tadi pas kita ngalusin kan udah pakai minyak Nah disini aku pakai pry fan dari Stain Ini yang seri Diamond Kita tumis bumbunya hingga harum dan juga matang Nah kalau udah matang kayak gini udah cukup Aku akan matikan aja apinya ya Sekarang aku akan haluskan tahunya Disini aku halusinnya masih pakai chopper dari Mitochiba Sekarang masukkan telur Kita chopper lagi sebentar aja ya Salah tercampur Aku lepaskan pisaunya Karena ini pisaunya bisa dilepas kayak gini ya Masukkan garam dan kaldu ayam bubuk Merica bubuk Dan juga tepung maizena Lalu aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu masukkan bumbu yang sudah ditumis Masukkan wortel, daun bawang Aduk-aduk lagi hingga tercampur rata Disini aku udah siapkan loyang Udah aku alasi dengan baking paper atau kertas roti Kalau nggak ada boleh diolesi dengan minyak ya Tipis-tipis aja Lalu ratakan ke seluruh bagian Sambil ditekan-tekan ya Biar nggak ada rongga udara di dalamnya Nah sekarang kita kukus Ini kukusannya udah panas Kukus kurang lebih selama 25 menit Untuk kukusannya disini Aku pakai platinum pressure wok dari Stain Kalian bisa cek instagramnya Stain kukuer Nah ini udah mateng Akan aku angkat dan biarkan tahunya dingin Setelah tahunya dingin seperti ini Aku akan keluarkan dari loyang Lalu akan aku potong-potong Nah ini pisaunya aku juga pakai dari stain Lalu kita goreng tahunya di minyak yang panas Kalau udah kecoklatan seperti ini Udah cukup Akan aku angkat dan tiriskan Nah ini dia Tahu pedas gurinya udah jadi Semoga kalian suka sama video ini Semoga videonya bermanfaat Dan menginspirasi kalian Yang bingung hari ini mau bikin cemilan apa Jangan lupa like dan subscribe juga Buat kalian yang belum subscribe Makasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax